Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di dapur Mama Lena di video kali ini dapur Mama Lena mau berbagi resep cara membuat winkle bahan apa aja yang digunakan dan bagaimana cara membuatnya yuk kita simak videonya sebelumnya jangan lupa di like comment dan subscribe untuk langkah pertama disini saya siapkan satu butir kelapa ya sudah saya parut seperti ini kemudian saya tambahkan satu dah satu helai daun pandat kemudian kita masuk-masukkan seperti ini biar nanti aromanya ter tercium ya Bunda di sini kita kukus selama kurang lebih 15 menit setelah lima menit kemudian kita angkat dan kita sisihkan ya Bunda seperti ini kita ambil daun pandannya kemudian kita tunggu sampai dengan dingin selagi menunggu kelapanya dingin di sini kita siapkan adonan winkle nya disini saya pakai satu butir telur 100 gram gula pasir sedikit garam dan sedikit vanili ya Bunda kemudian kita aduk sampai dengan tercampur rata gulanya kurang lebih sampai seperti ini ya bun adonannya kemudian bisa tambahkan 250 gram tepung ketan kemudian kita aduk kembali sampai dengan rata teksturnya sampai dengan seperti ini ya Bunda berbutir-butir seperti pasir kemudian disini saya tambahkan parutan kelapa yang tadi kita masukkan ke dalam adonan winkle nya lalu kita aduk-aduk seperti ini kalau Bunda mau mengaduk menggunakan tangan juga bisa ya lalu disini kita tambahkan 100 gram margarin yang sudah saya lelekan ya Bunda seperti ini kemudian kita aduk rata seperti ini sampai dengan tercampur rata kembali dan untuk yang baru menemukan channelku jangan lupa untuk dukung selalu channelku dengan cara ketik like comment dan subscribe ya terima kasih ini diaduknya sampai dengan rata seperti ini ya Bunda kurang lebih seperti ini kalau sudah tersambur seperti ini kemudian disini saya juga tambahkan 4 sendok makan air kelapa ya Bunda karena menurut saya ini masih agak kaku nanti biar hasilnya lebih empuk kalau adonannya agak lebih lembek kita ratakan lagi seperti ini dan menurut saya ini masih agak kaku ya Bunda jadi saya tambahkan lagi 4 sendok makan air kelapa biar hasilnya lebih lembek lagi karena kalau semakin lembek semakin empuk gitu Bunda dan seperti ini ya Bunda kurang lebih adonannya dan adonan seperti ini sudah siap untuk kita panggang disini saya sudah panaskan cetakannya ya Bunda dan sudah saya beri oleh si margarin kemudian kita bisa masukkan adonannya ini adonannya jangan ditekan-tekan ya Bunda kita bisa masukkan seperti ini kita ratakan saja jangan ditekan-tekan kemudian kita bisa tunggu sampai dengan adonannya matang kita tutup dan ini bagian bawahnya sudah kecoklatan ya Bunda dan pinggirannya pula sudah mengering jadi kita bisa balik seperti ini dan untuk membaliknya ini tidak langkat sama sekali ya Bunda kita cuma sisir pinggirannya seperti ini dan setelah dibalik semua kita tunggu lagi sampai benar-benar matang ya Bunda setelah itu kita bisa cek lagi kita balik-balik seperti ini kita lihat kalau sudah agak kecoklatan kita bisa angkat ya Bunda kurang lebih seperti ini kayak seperti ini kita bisa angkat kemudian kita bisa lakukan sampai dengan selesai ya Bunda kita bolak-balik kita lihat seperti itu karena matangnya tuh tidak rata gitu Bunda ada yang sudah kecoklatan ada yang belum seperti itu jadi kita harus sering-sering untuk mengecek agar nanti tidak gosong untuk loyang yang kosong tadi Bunda kita bisa isi dengan adonan yang baru seperti yang tadi ya jangan di tekan-tekan disini untuk loyangnya kita tidak perlu menambahkan margarin ya Bunda karena sudah tidak lengket jadi kita menambahkan margarin cuma pertama kali aja pertama saja tadi setelah ini kita bisa cek-cek terus ya Bunda dan bisa kita lakukan sampai dengan selesai nah ini dia wingkong babatnya sudah siap untuk disajikan disini untuk satu resepnya mendapatkan 23 peces ya Bunda ini sangat ini termasuk banyak gitu disini juga kuenya bagus sekali hasilnya merata disini agak keras ya Bunda soalnya masih hangat tapi nanti semakin dingin semakin empuk ya Bunda kita coba ya Bunda untuk kita cipis bentar bismillahirrahim Masya Allah ini enak sekali ya Bunda kue wingkongnya cukup sekian ya Bunda video dari saya semoga resepnya bermanfaat Bunda bisa lihat resep deskripsi ya Bunda wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jangan lupa di subscribe